Derai air mata mewarnai peringatan hari ibu tanggal 22 Desember kemarin di berbagai daerah. Nah ini pasangan ibu dan anak tak kuasa menahan tangis ketika sang anak membasuh kaki sang ibunda. Derai air mata haru bercampur bahagia tak mampu dibendung oleh ratusan ibu dan anak-anak mereka saat melakukan aksi basuh kaki di kawasan Duripulo, Gambir, Jumat sore dalam peringatan hari ibu setiap tanggal 22 Desember. Tak sedikit anak yang bahkan rela menciumi kaki usai mencuci kedua kaki sang ibu. Selain mengingatkan anak-anak untuk mencintai dan patuh terhadap orang tua, aksi cuci kaki ibu juga menyadarkan anak-anak remaja agar menghindari kenakalan mengingat lokasi tersebut rawan akan aksi tawuran. Kenapa kita bikin acara cuci kaki ibu itu karena kita cuma merasa kayak tanggal 22 itu ada. Di tanggalan nasional hari ibu itu ada, tapi gerakannya itu sampai saat ini gak ada. Ya lewat begitu aja. Momen peringatan hari ibu juga diperingati dengan hikmat oleh siswa sekolah dasar negeri Kepuhejo I, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Para ibu-ibu wali murid duduk berjajar di teras sekolah menanti para siswa-siswi sungkem kepada sang ibu nda. Tak sedikit ibu menetaskan air mata saat sang anak melakukan sungkem dan memohon maaf kepadanya. Di acara peringatan hari ibu ini, pihak sekolah juga menggelar pameran karya seni siswa dan pentas seni bertema ibu. Timur putan melaporkan.